Intro Sepanjang tahun 1941 merupakan masa kesiapan pertahanan dan keprihatinan yang mendalam bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda karena perkembangan politik dunia khususnya Eropa dilanda konflik yang dahsyat Sejarah mencatat jalannya sumbu musiu perang dunia kedua yang bermula saat penyerbuan Jerman ke Polandia pada 1939 pada akhirnya merembet juga ke negeri Belanda Pada Jumat 10 Mei 1940 tentara nasi Jerman melancarkan serbuan ke Belanda dan empat hari kemudian negeri kincir angin itu resmi takluk Ratu Belanda Wilhelmina pun mengungsi ke London Inggris Di Batavia pembukaan peringatan setahun penyerbuan dan pendudukan Jerman ke negeri Belanda digelar pada 10 sampai dengan 14 Mei 1941 Di berbagai wilayah Hindia Belanda melakukan pengibaran bendera merah putih biru Selain itu untuk meningkatkan semangat kesiapan maka digelarlah parade tentara Kenil dan berbagai komponen pendukungnya Parade tentara Kenil ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah masa kolonial Hindia Belanda selamat menikmati Demi mencari dukungan sebesar-besarnya sekat antara peribumi dan Belanda dihilangkan Barangkali inilah kenangan manis dan terakhir di negeri koloni itu Sampai-sampai papan dengan kata populer yakni terlarang bagi peribumi dan anjing pun mulai menghilang dari berbagai tempat umum Semua upaya dan langkah untuk memaksimalkan potensi dan sumber daya yang ada ditempuh pemerintah kolonial Belanda yang mencoba bertahan meski negeri induknya telah takluk dalam cengkeraman tentara nasi Jerman dan pimpinan Adolf Hitler selamat menikmati Dalam upacara peringatan keprihatinan dan parada tentara kenil itu Gubernur Jenderal John Gercharder van Starkenburg Stauhauer dan istrinya serta Panglima Kenil Jenderal Heinter Porter turut hadir Parade Selain diisi deviler dari berbagai kesatuan dan marching band juga diikuti berbagai konvoy alat swista yang dimiliki tentara kenil Meski statusnya hanya sebagai tentara dari negeri koloni atau jajahan Namun sesungguhnya tentara kenil jauh lebih kuat dibandingkan tentara asli negeri Belanda Paling tidak dipandang dari sudut kuantitas Hanya saja sayangnya pemerintah India Belanda cukup terlambat dan tergesa-gesa dalam melakukan mobilisasi umum Meskipun demikian secara keseluruhan para prajurit kenil telah mengalami pelatihan kemiliteran yang cukup Tentara kenil beserta cadangannya memiliki kekuatan berjumlah 85 ribu personil yang sekitar 70 persennya terdiri dari prajurit pribumi Dengan didominasi dari etnis Jawa, Manadu, Ambon, dan Bata Sedangkan 20 persennya adalah tentara asli dari negeri Belanda Ditambah sisanya 10 persen merupakan tentara bayaran yang berasal dari berbagai negeri Eropa dan Afrika Terima kasih telah menonton! Ada pun perlengkapan militer kenil Belanda Tercatat Kekuatan udara ada 289 pesawat terbang yang terdiri dari 100 pesawat pemburu 36 pembom dan pesawat lainnya Di darat setidaknya ada 24 tank 40 lapis baja 400an meriam artileri Sedangkan di laut ada 78 kapal perang yang terdiri dari 63 kapal perang berbagai jenis dan 15 kapal selam yang juga dimiliki tentara kenil Kabarnya ratusan tank jenis terbaru juga telah dipesan Hanya saja sebelum pesanan itu datang keburu perang melawan Jepang sudah berkecamu Terima kasih telah menonton! 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 bagian dari era perang dunia kedua bagaimana menurutmu persiapan tentara kenil itu silahkan mengisi kolom komentar terima kasih selamat menikmati terima kasih